Hai ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencari GNP deflator ya jadi dari GNP deflator itu nanti bisa dihitung inflasinya nah sebelum ke GNP deflator maka kita harus mengetahui dulu GNP nominal dan GNP real karena untuk mencari GNP deflator itu rumusnya adalah GNP nominal GNP nominal ya dibagi GNP real kali 100 nah ini untuk rumus jadi GNP deflator maka kita harus menggunakan menghitung di GNP nominal terlebih dahulu nah disini sudah diketahui data produksi negara arena dimana negara arena ini memproduksi dua jenis barang yaitu minyak goreng dan gula nah pada tahun 2006 produksi ini terjadi dari tahun 2001 2002 dan 2003 nah pada tahun 2001 harga B itu price ya harga harga minyak goreng itu 100 dengan jumlah produksi 80 sedangkan untuk gula harga gula atau price gula itu 50 dengan jumlah produksi 50 kemudian di tahun 2002 harga minyak goreng naik menjadi 120 dan jumlah produksi 100 kemudian pada harga 180 untuk gula jumlah produksinya adalah 100 begitu juga untuk tahun 2003 harga minyak goreng di tahun 2003 adalah 150 dan jumlah produksinya 120 nah jika kita menggunakan patokan harga pada saat tahun itu maka dia perhitungan dengan menggunakan GNP nominal nah kita hitung dulu GNP nominalnya di tahun 2001 harga tahun 2001 dikalikan jumlah produksi tahun 2001 untuk minyak goreng ditambah harga tahun 2001 gula dikalikan jumlah produksi gula di tahun 2001 nah kemudian ini dikalikan 8000 ditambah 2.500 nah 2.500 nah 2.500 dari mana dari 50 dikalikan 50 nanti 2.500 ditambah 8000 jadi totalnya untuk 2001 adalah 10.500 kemudian kemudian di tahun 2002 karena menggunakan GNP nominal maka perhitungan harganya juga menggunakan harga di tahun 2002 nah di sini harga tahun 2002 nya 120 untuk minyak goreng dikalikan jumlah produksi minyak gorengnya adalah 100 ditambah harga di tahun 2002 untuk gula adalah 80 kemudian jumlah produksinya adalah 100 jadi di sini hasilnya adalah 12.000 ditambah 8.000 maka menghasilkan harga menghasilkan GNP nominal sebesar 20.000 lalu begitu juga tahun 2003 sama ya menggunakan harga di tahun 2003 untuk minyak goreng harganya 150 kalikan jumlah produksinya 120 kemudian yang untuk gula harganya di sini 100 nah ini kemudian dikalikan jumlah produksi gula di tahun 2003 adalah 120 jadi totalnya di sini adalah 30.000 nah sudah selesai untuk GNP nominalnya setelah GNP nominal diketahui maka kita akan menghitung GNP realnya nah GNP real itu menggunakan tahun dasar yang dianggap harga tersebut harga konstan nah belum adanya inflasi yang masih stabil nah di sini kita ketahui dulu di sini tahun dasarnya menggunakan tahun 2001 nah tahun dasarnya adalah 2001 tahun dasar 2001 ya maka untuk perkalian harganya semua menggunakan harga tahun 2001 nah seperti ini perhitungan tahun 2001 GNP realnya harganya 100 dikalikan jumlah produksi tahun 2001 untuk minyak goreng 80 kemudian ditambah harga di tahun 2001 untuk gula 50 dikali jumlah produksinya 50 maka hasil totalnya adalah 10.500 ini dikalikan dulu kemudian ditambah ini dikalikan ini ya jadinya ini kemudian di tahun 2002 karena ini GNP real maka menggunakan harga tahun dasar harga konstannya berarti menggunakan harga tahun 2001 nah 100 nah dikalikan jumlah produksi di tahun 2002 nah dikali 100 jadi yang membedakan di sini adalah perkalian harganya kalau GNP nominal menggunakan harga di tahun itu kalau GNP real menggunakan tahun dasarnya ditambah harga tahun 2001 dikalikan jumlah produksi di tahun 2002 jadi 100 x 100 ditambah 50 x 100 hasilnya 15.000 lalu untuk tahun 2003 sama menggunakan harga tahun dasar yaitu harga 100 dikalikan jumlah produksi tahun 2003 untuk minyak goreng lalu ditambahkan harga tahun dasar gula yaitu 50 dikalikan jumlah produksi di tahun 2003 120 jadi jika ditambahkan 12.000 ditambah 6.000 hasilnya adalah 18.000 nah setelah diketahui GNP nominal dan GNP real maka dihitung GNP deflatornya nah untuk GNP deflator dilumuskan dengan GNP nominal dibagi GNP real x 100 di tahun 2001 dulu GNP nominalnya adalah 10.500 dibagi GNP realnya adalah 10.500 dikalikan 100 dikalikan 100 ketemu 100 nah pada tahun dasar itu GNP deflatornya akan ditemui nilai 100 karena GNP deflator di tahun dasar selalu 100 kemudian di tahun 2002 GNP nominalnya adalah 20.000 dibagi GNP realnya adalah 15.000 untuk tahun 2002 x 100 maka ketemunya adalah 133,33 begitu juga untuk tahun 2003 sama GNP nominalnya adalah 30.000 dibagi 18.000 itu GNP realnya nah ini ya dikalikan 100 maka ketemunya adalah 166,67 nah GNP deflator pada tiap-tiap tahun sudah diketahui maka kita akan menghitung inflasinya nah inflasi disini rumus dirumuskan dengan IHK atau GNP deflator tahun sekarang dikurangi GNP deflator tahun sebelumnya dibagi GNP deflator tahun sebelumnya dikalikan 100 nah kita akan menghitung inflasi tahun 2002 nah disini GNP deflatornya tahun 2002 adalah 133,33 dikurangi tahun sebelumnya yaitu tahun 2001 100 dibagi tahun sebelumnya yaitu 100 dikalikan 100 maka akan ditemukan hasilnya 33,33% karena dia lebih dari angka 30 maka dia masuk dalam kategori tinggi lalu untuk inflasi tahun 2003 nah ini GNP deflator tahun 2003 yaitu 166,67 dikurangi tahun sebelumnya yaitu tahun 2002 jadi kalau inflasi itu menggunakan tahun sebelumnya bukan tahun dasar lagi ya nah dikurangi 133,33 dibagi 133,33 dikalikan 100 maka ketemu 25,01% nah dia masuk kategori 10-30% berarti masuk kategori sedang nah itu tadi penjelasan sedikit tentang GNP deflator ya semoga bermanfaat akan kita ketemu lagi pada penjelasan-penjelasan berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati